selamat datang para siswa selamat belajar Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika mengenai debit Namun sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Setelah kalian berdoa, siapkan buku dan alat tulis kalian untuk mencatat materi Atau rumus yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Di akhir video nanti akan ada soal yang harus kalian kerjakan Untuk itu kalian perhatikan video pembelajaran ini dengan baik, dengan seksama agar lebih mudah dalam mempelajarinya Mungkin kita sering melihat truk Pertamina seperti ini Di tanki tertulis kapasitas atau isi 8000 liter Apakah kamu tahu arti tulisan tersebut? Banyaknya zat cair dalam suatu ruangan tidak dapat dinyatakan dengan satuan panjang atau luas Oleh karena itu muncullah satuan volume, misalnya liter Selain liter, satuan volume ditandai dengan pangkat 3 pada tiap satuannya Dan dibaca kubik Misalnya, meter kubik, desimeter kubik, dan sentimeter kubik Jadi 3 di atas huruf M, DM, CM ini menandakan kubik atau dibaca kubik Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kelas matematika kali ini Kita akan belajar tentang materi debit air Sahabat cerdas Sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini Keran A dan keran B Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan Keran A kita buka setengah Sedangkan keran B kita buka penuh Dalam waktu yang bersamaan Keran B sudah penuh Sedangkan keran A belum Mengapa demikian? Jawabannya karena Banyaknya zat cair Atau volume zat cair Yang mengalir pada keran B Lebih banyak daripada keran A Sahabat cerdas Banyaknya zat cair Atau volume zat cair Yang mengalir persatuan waktu Disebut dengan debit Berdasarkan ilustrasi tersebut Kita mengetahui bahwa Debit air pada keran B Lebih besar daripada keran A Satuan debit bergantung pada Satuan volume dan waktu yang digunakan Volume dinyatakan dalam Meter kubik Desimeter kubik Sentimeter kubik Atau liter Waktu dinyatakan dalam Satuan detik Menit Atau jam Jadi satuan debit adalah Liter per detik Sentimeter kubik per menit Liter per jam Atau meter kubik per jam Sahabat cerdas Untuk menghitung debit Mari kita kembali gunakan Segitiga ajaib Pada segitiga ini Bagian atas adalah V Dan bagian bawah ada D dan T Dimana V adalah volume D adalah debit Dan T adalah waktu Sahabat cerdas Pada segitiga ini Garis mendatar Menunjukkan Pembagian Jadi jika kita ingin Mencari rumus debit Maka kita tutup Huruf D Dengan tangan kita Jadi debit adalah Volume dibagi waktu Atau D sama dengan V per T Sedangkan jika kita ingin Mencari rumus Waktu atau T Kita tutup huruf T Dengan tangan kita Jadi waktu adalah Volume dibagi debit Atau T sama dengan V per D Sedangkan garis Tegak Menunjukkan Perkalian Jadi jika kita ingin Mencari rumus volume Kita tutup huruf V Dengan tangan kita Volume sama dengan Debit dikalikan waktu Atau V sama dengan D kali T Sahabat cerdas Untuk lebih jelasnya Mari kita kerjakan Latihan soal berikut ini Soal pertama Sebuah pintu bendungan Mengalirkan air sebanyak 1600 desimeter kubik Dalam waktu 4 detik Berapakah debit air Pada pintu bendungan tersebut Untuk menjawabnya Pertama kita tuliskan Yang diketahui Yaitu volume Atau V sama dengan 1600 desimeter kubik Dan waktu Atau T sama dengan 4 detik Kemudian yang ditanyakan Adalah debit Atau D Kita gunakan kembali Segitiga ajaib kita Untuk mencari debit Kita tutup huruf D Jadi debit adalah V per T Atau volume Dibagi waktu Kemudian kita masukkan Angkanya V sama dengan 1600 desimeter kubik Dibagi waktu Atau T 4 detik 1600 dibagi 4 Adalah 400 Jadi debit air Pada pintu bendungan Adalah 400 desimeter kubik Per detik Soal nomor 2 Volume sebuah kolam kosong Adalah 4000 desimeter kubik Kolam tersebut Akan diisi air Melalui sebuah selang Dengan debit 200 desimeter kubik Per menit Berapakah waktu Yang dibutuhkan Untuk mengisi kolam Sampai penuh Pertama kita tuliskan Yang diketahui Yaitu Volume Adalah 4000 desimeter kubik Dan debit Atau D Adalah 200 desimeter kubik Per menit Yang ditanyakan Adalah Waktu Atau T Kita gunakan Kembali segitiga Ajaib kita Untuk mencari T Kita tutup Huruf T Sehingga T adalah V per D Atau volume Dibagi debit Kemudian kita Masukkan Angkanya 4000 desimeter kubik Dibagi 200 desimeter kubik Per menit 4000 Dibagi 200 Adalah 20 Jadi Waktu yang dibutuhkan Untuk mengisi kolam Sampai penuh Adalah 20 menit Soal nomor 3 Debit air yang keluar Dari sebuah kran Adalah 8 liter Per menit Jika waktu yang diperlukan Untuk mengisi Sebuah kolam Sampai penuh Adalah 1 jam Berapakah volume air Pada kolam tersebut Pertama kita tuliskan Yang diketahui Yaitu Debit Adalah 8 liter Per menit Dan Waktu Atau T Adalah 1 jam Karena Satuan Debit yang digunakan Adalah Liter Per menit Maka T Satu jam Ini Kita ubah Menjadi Menit Satu jam Adalah 60 Menit Kemudian Yang ditanyakan Adalah Volume Atau V Mari kita gunakan Kembali Segitiga Ajaib Kita Untuk Mencari V Kita tutup Huruf V Sehingga Volume Adalah Debit Dikalikan Waktu Atau V Sama Dengan D Kali T Kemudian Kita masukkan Angkanya 8 liter Per menit Dikalikan 60 Menit 8 Dikalikan 60 Adalah 480 Jadi Volume Air Pada kolam Tersebut Adalah 480 Liter Soal Nomor 4 Dengan Menggunakan Selang Lani Mengisi 40 Liter Air Kedalam Bak Dalam Waktu 20 Menit Berapa Liter Perjam Debit Air Yang Mengalir Dari Selang Ke Bak Tersebut Pertama Kita Tuliskan Yang Diketahui Yaitu Volume Atau V Sama Dengan 40 Liter Dan Waktu Atau T Adalah 20 Menit Karena Satuan Debit Yang Ditanyakan Adalah Liter Perjam Maka Satuan T 20 Menit Ini Kita Ubah Menjadi Bentuk Jam 20 Menit Sama Dengan 20 Per 60 Jam Atau Sepertiga Jam Kemudian Yang Ditanyakan Adalah Debit Atau D Debit Debit Adalah V Per T Atau Volume Dibagi Waktu Kemudian Kita Masukkan Angkanya 40 Liter Per Sepertiga Jam Untuk Menghitung Pembagian Pecahan Kita Ubah Menjadi Bentuk Perkalian Namun Pembilang Dan Penyebutnya Kita Balik Jadi D Sama Dengan 40 Dikalikan 3 Per 1 40 Dikalikan 3 Adalah 120 Dibagi 1 120 Jadi Debit Air Tersebut Adalah 120 Liter Per Jam Demikian Tadi Sahabat Cerdas Penjelasan Dan Pembahasan Soal Tentang Materi Debit Untuk Menguji Pemahamanmu Kamu Dapat Mengerjakan Latihan Soal Berikut Ini Sahabat Cerdas Semoga Video Ini Memudahkan Memahami Materi Debit Sampai Jumpa Pada Pembelajaran Berikutnya Tetap Semangat Dan Selamat Belajar Terima kasih Dan Selamat Mengerjakan Tadi Ada Tiga Soal Yang Harus Kalian Kerjakan Selamat Mengerjakan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih